Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik channel kali ini saya akan mereview sebuah mesin pompa air dari General dengan tipe WP30 cx-d ini dia WP30 cx-d dari General ini merupakan pompa air tiga inci dari General yang memiliki bahan bakar solar jadi otomatis ini lebih irit dibandingkan dengan yang bensin untuk keiritannya sendiri itu sekitar 2-3 liter per hari orang-orang yang udah pakai diskompa air bahan bakar solar itu seperti itu untuk keiritannya sendiri dan di bagian bawah sini bos pomnya nih di bagian bawah sini kalau di mesin bensin kan ini karburator kalau di pompa air solar ini bos pom ya bos pomnya ini seperti ini desainnya kecil dan semua terdapat dua baut kalau yang diesel engkolan kan bos pomnya itu biasanya tiga baut kalau ini cuma dua baut yang menempel ya dan ini untuk selang solarnya sendiri ini dari tanki masuk ke dalam van cover dari van cover keluar menuju ke bos pom liatannya ini selang solarnya cukup pendek ya padahal panjang karena dimasukkan ke dalam van cover jadi lebih ringkas ya ini di bagian atas sini ada cuk ya biasa disebut cuk nih kalau mau hidup ini cuk seperti ini terus kita tarik pada bagian riku saturnya nah seperti ini ketika ditarik ini kalau mau hidup ini langsung dikembalikan posisi cuknya ini langsung dikembalikan ke atas seperti ini ya kalau dihidupan seperti itu ya teman-teman dan ini untuk bagian di atasnya adalah nozzle atau full injection valve nya ini di sini eh dari bos pom terus naik ke nozzle sini terus sisanya nanti dikembalikan lagi selang sirkulasi ini terus menuju ke tanki solarnya kembali ya teman-teman seperti itulah sistem kerjanya untuk mesin bahan bakar solar ini dan untuk pada bagian filter udaranya sendiri seperti ini desainnya kita akan lihat isi dalamnya itu seperti apa ya Apakah masih dengan gabus biasa apa sudah seperti pada mesin-mesin solar yang engkolan udaranya menggunakan kawat-kawat yang kecil-kecil ya teman-teman kita akan lihat seperti apa isinya dan ternyata isinya masih sama dengan saringan yang tipe bensin ya teman-teman masih pakai gabus biasa dan untuk nalpotnya sendiri pun desainnya masih sama dengan yang desain yang bensin seperti ini menghadapnya cuma di bagian bawahnya saja ini manipulnya ini bautnya ini lebih lebar ya kelihatannya dan untuk krikul shutternya sendiri seperti ini ada tiga baut dan lebih lebar dibandingkan dengan rekustator yang bensin ya teman-teman dan untuk tanki solarnya sendiri seperti ini nih kapasitas tanki solarnya sekitar 4 liter lebih besar banyak sedikit dibandingkan dengan yang bensin dan untuk olinya sendiri ini disini isinya teman-teman itu kurang lebih isinya sekitar 1 liter ya banyak sedikit dibandingkan dengan yang bensin ya untuk desain dari ini pumpnya atau keongannya ini seperti ini teman-teman ini menggunakan diesel engine 168f dan diameter pada pompanya sendiri ini 80 mili atau tiga inci dan untuk maksimal output powernya itu 2,5 kW dan untuk volumenya ini 46 kubik per jam dan untuk dorongannya ini 17 meter dan untuk autosot sentemnya ini 7 menit beratnya sendiri ini 30 sampai 33 kg ini lebih berat dibandingkan dengan yang pompa bensin ukuran 3 inci itu sekitar 6 kg ya jadi lebih berat sedikit dibandingkan dengan yang pompa bensin dan untuk bawaannya sendiri seperti ini sama dengan yang tipe bensin kemudian ada sarangan ada dua buah nebel pompa dan ada dua buah karet nebel pompa dan tiga buah untuk penjepit atau klem ya oke kita langsung aja lihat seperti apa bunyi dari WP30 CX strip D ini seperti itu lah tadi bunyi dari WP30 CX strip D general ini ya teman-teman untuk suara suara sendiri memang lebih kasar dibandingkan dengan yang bensin tapi kalau untuk keiritan jelas jauh lebih irit yang solar dibandingkan dengan yang bensin dan untuk spare partnya sendiri mungkin di kota-kota besar udah banyak yang tersedia tapi kalau di kota-kota kecil mungkin spare partnya kurang tersedia itulah kelebihan dan kekurangan dari pompa air tipe WP30 CX D yang berbahan bakal solar ini untuk harganya sendiri itu WP30 CX D ini sekitar 3 jutaan harganya dengan yang bensin yang general yang cukup jauh ya harganya lebih mahal yang solar daripada yang bensin itulah review dari saya tentang WP30 CX strip D general ini terima kasih apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati